Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam Indonesia Nganit. Seorang peternak yang sudah puluhan tahun berpengalaman peternak di Kambing Etawa, kemudian sekarang coba-coba di Dumba, selama dua tahun jadi Dumba, coba kita bincang-bincang, kita dengarkan bagaimana ceritanya kemudahan-kemudahan peternak Dumba dibanding dengan peternak Kambing Etawa. Ini untuk penggula ya. kita temui Cak Prapto yang ada di daerah Situarjo. Assalamualaikum Cak Toh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu sama Cak Prapto. Sihat nih? Alhamdulillah. Cak Prapto, biar teman-teman tahu ini di mana posisi kandangnya ini. Bisa nunggu Sukodono. Kambatan Situarjo. Sampai peternak Kambing Etawa Dumba ini sudah lama. Sudah hampir 20 tahun. Pertama Etawa mulai 2004. Pernah punya Etawa berapa banyak? 42. Itu diambil apanya? Jaging apa? Susu. Dambil susunya. Susunya. Berarti wedek-wedek ya? Iya. Tapi sekarang sudah dikurangi sepertinya? Ya kalau Etawanya sudah berkurang. Sudah berkurang, iya. Sekarang saya lihat mulai merambah ke Domba. Domba perdombaan. Iya. Domba crossing apa lokal ini? Ya campur. Ada yang lokal, ada yang crossing. Ada yang crossing ya. Iya. Ini kita lihat kandangnya dulu ya teman-teman. Yang Domba ini mulai kapan? Kurang lebih satu tahun. Satu tahun ya? Iya. Ini biar teman-teman bisa mengambil hikmah pengalaman ya motivasi dari sampean. Sekarang perbandingan ternak kambing Jawa, Etawa dengan Domba ini enak mana? Sebenarnya kalau orang awam enak Domba. Karena kalau enggak rumit, masalah pakan, kalau rumput apapun mau. Berarti bisa disimpulkan semua orang bisa memulai beternak Domba. Pakannya selama ini pakai apa? Yang penting ada rumput. Sekarang begini, misalkan saya ingin memulai beternak Domba dengan modal duit 10 juta. 10 juta ini dibelikan apa saja? Ya indukan. Indukannya berapa itu? Indukan kalau 10 juta itu dapat berapa ya? 6 atau 7 gitu. Itu lokal ya? Iya lokal. 6, 7 terus kemudian jantannya 1? Jantannya 1. Itu bisa ngambil ini segitu banyak? Iya bisa. Kandangnya kita pakai berapa meter? 4 x 2 bisa. Kalau ini jantung? Ini, ini, ini. Ini ya sini. Yang separuh ini dari kayu itu. Ini 3. Iya. 3 sama. 1, 8 mungkin. Anggapnya 2 meter ya? 2 meter ya. 2 meter kali 3 ya? Itu disi berapa ekor? Indukan 7. Indukan bisa ya? Iya. 10 nggak bisa? Nggak bisa ke rapetan. Begitu ya? Nanti kita bikin kandang yang lelehan. Terus isi 7 lah. 7 ekor. Umur berapa jantung itu? Iya, doroh-doroh lah. Doroh-doroh masih umur setahun gitu. Umur setahun. 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 Oh gitu sih? Iya. Nah, sekarang cara pemeliharaannya. Kalau ngarit 1 hari berapa gelangsing? Berapa karung? Kalau nggak pakai ampas ya 2 karung. 2 karung? Iya. 2 karung. Kalau pakai ampas? Pakai ampas 1 karung. Ampas 10 ribu aja. Ampas tahu? Ampas tahu itu beli di? Beli di pabrik tahu. Pabrik tahu. Kalau ada. Kalau ada. Misalkan diganti apa? Yang lain? Ya, pakai dedek. Dikasih makan berapa kali? Pagi sama sore. Semenjak dimasukkan kandang, kita pelihara. Itu berapa bulan lagi? Bunting atau mana? Kalau umur sepuk 8 bulan, sudah kawin kalau domba itu. Setelah kawin kan 5 bulan melahirkan. Sudah melahirkan ya. Berarti 8 bulan anaknya sudah bisa dijual? Iya. 6 bulan. Kan buntingnya kan 5 bulan. 5 bulan. Kemudian 3 bulan lagi segedi atau ya? Iya, sudah besar. Itu berapa kalau dijual? 800-1 juta. Itu yang cantan. Kalau umur 3 bulan setengah. Buntingnya? Kalau betinya ya 800-800. 800 gitu ya. Sekarang gini, menurut pengalaman sampean, katanya gampang memelihara domba. Itu satu tahun mana berapa kali? Dua tahun, tiga kali. Hitungannya kan dua tahun, dua tahun, tiga kali. Tiga kali. Kalau satu tahun, dua kali tidak bisa? Tidak bisa. Misalkan punya berapa tadi? 8 ekor. 8 ekor. 8 ekor betina. Betina. Berarti kalau anaknya 22, berarti 8 kali 2. 16. 16. Berarti punya, kita sudah bisa untung atau berarti anak-an berapa tadi? 16. 16. 16 ekor. Berarti 5 tahun itu sudah balik muda. Banyak Pak kalau di... Tidak dijual ya? Tidak dijual. Berarti lebih gampang? Lebih gampang domba. Sekarang penyakitnya? Gendalanya maksudnya? Kalau domba, jaranglah. Gendalanya ya? Masalah apa? Selama ini ada alamnya apa? Bisa makan, pilih-pilih makan. Pilih-pilih makan. Kenapa itu biasanya? Ada penyakit? Ya, mungkin yang gak nafsu makan. Kalau sementara ini belum pernah masalahnya. Cuma makan aja. Yang penyakit-penyakit lain itu? Tidak ada. Paling batuk, pilek. Kok katanya orang-orang itu kadang mencret, kadang kembung? Mencret kan ada obatnya. Yang menyebabkan domba itu sakit itu apa sih? Kadang pola pakan, kotoran juga. Kebersihan kandang? Ya, kebersihan kandang juga. Pola pakannya gimana masanya? Carinya ke pagi-pagi biasanya banyak yang ada kendala. Masih ada embun itu? Kebun gitu. Oh gitu. Kenapa? Kembung? Kembung ada. Terus? Kadang berengen. Oh gitu. Nah, daun muda itu juga bahaya. Daun muda itu bahaya untuk kambing? Kambing, domba. Biasanya mencret. Tapi untuk singdui kambing, daun muda gelembang. Iya, tidak lagi ya? Kalau daun muda ya, tidak lagi. Iya, atau tidak ada penyakitnya ya? Iya, alhamdulillah. Sakit mata itu saja. Kalau sakit mata kan biasa domba itu. Iya, iya. Catot, Anda tadi bicara pakannya pakai rumput ya, kemudian ditambah dengan ampas tahu. Rumputnya itu rumput ngarit di sawah atau rumput sama nandir sendiri? Kadang ngarit di sawah, kadang suket gajah. Suket gajah itu sendiri. Iya, odot, iya. Kalau ngarit di sawah, apakah tidak takut kenaik pesticida ubat? Iya, bahayanya gitu. Pernah nggak selama ini? Nggak pernah selama ini. Apa nanti ternan, Catot? Beg ini mari disemprot atau nggak itu? Kalau pagi kan nggak bisa. Kalau siang baru bisa disemprot sama tidak itu. Kan kalau siang kan sudah kelihatan daunnya rumput itu. Berarti beda ya? Beda. Nah, baiknya kita merumput ngarit itu jam berapa? Ya, kalau saya biasanya jam 2. Jam 2 siang ya? Iya. Untuk mengendari... Orang nyemprot. Orang nyemprot. Duket apa? Tentau, ketahuan. Kita dipakan ya? Iya. Pakan rumput. Ditambah lagi ampas tahu. Paginya dikasih apa rumput? Paginya rumput. Sorenya? Turinnya ampas tahu sama kadang dede, kadang selapar jagung. Dua kali saja? Dua kali. Seandainya ada selapar jagung nggak masalah ya? Iya. Yang penting kalau nggak ada dede, ya gantinya ampas tahu. Amas tahu. Itu pakan. Kemudian dikasih suplemen apa itu? Gantung-gantung itu atau apa itu? Yang gantung di talen itu? Oh, ini talen. Iya. Mineral block ini. Untuk domba, bunting. Oh, gitu. Mineral block ini berarti ada mengandung haram. Nah, iya. Beli atau? Beli. Itu harus apa? Harus dikasih itu gimana? Kalau di kolonik ini harus. Karena apa? Buntingnya itu nggak lemah anaknya. Oh, gitu. Iya. Misalkan nggak ada jual itu, digantinya apa? Itu air sama garam. Air minumnya? Iya. Dikasih garam. Garam yang berudium atau garam yang gerosok? Iya, gerosok itu. Boleh ya? Boleh. Sama saja. Misalkan satu timbo itu berapa? Garamnya? Saga gem? Iya, satu genggam. Begitu. Iya. Itu saja ya? Iya. Berarti penyakitnya nggak ada. Tapi sering-sering juga disuntik. Iya, sering. Kalau nggak napsu makan, suntik. Suntik. Cacingnya nggak pernah? Nggak pernah. Terus perawatannya? Perawatannya ini kan ada domba yang gibal-gibal, potor gitu ya. Nah, punya Anda ini kok bagus-bagus? Perawatannya gimana? Kan langsung dipotong. Iya. Habis beli? Beli langsung saya potong. Saya potong. Karena bak... Kuman kan biasanya ada kutu-kutunya. Kutu atau kudik gitu. Kudik. Pakai dimandikan, nggak? Iya, dimandikan. Pandikannya rutin? Satu bulan sekali. Habis dipotong itu dimandikan rutin satu bulan sekali. Itu perawatannya ya? Iya, perawatannya. Domba di kandang ini, yang domba ya? Iya. Ada berapa banyak? Ya, sekitar 30 lebih lah. 30 lebih betina ya? Iya. Cantanya? Cantanya 2. Cantanya 2. 30 ekor betina. Itu kalau serentak bunting, mana? Pernah? Mana berapa banyak? Ya, ada 40. 40 ya? Iya, kalau... Bersamaan itu. Iya, bersamaan itu. 40. 40 ekor anak. Dalam satu bulan. Itu ya? Iya. Sekarang kita tanya penghasilan. Domba Anda tadi sekitar 30 lebih lah, ya? Iya. Itu penghasilannya dari penjualan omset. Setiap bulan atau setiap 2 bulan, atau setiap 1 tahun jualnya? Iya. Kadang. Nah, tentu sih kalau ada 1 bulan ada ya. Setiap hari ada ya saya jual. Misalkan habis. Berarti Anda beli lagi? Iya. Berarti ini Anda ini tidak menunggu sampai lama gitu ya? Iya. Pokoknya ada orang beli. Cocok ya dijual. Meskipun indukan? Kalau indukan bunting enggak, enggak saya jual. Bunting belum. Tapi yang enggak bunting. Yang enggak bunting saya jual. Itu. Perjantan juga dijual. Iya. Berarti enggak pakai terikat sampai gede gitu. Meskipun 2 bulan, 3 bulan cempenya di... Karena kalau ada orang beli, saya jual. Begitu. Domba di sini paling mahal, ya? Berapa indukan? Indukan 16, 17 gitu. Itu umur berapa? Umur ya mulai kawin. Crossing ya? Ya, crossing. Crossing gitu ya? Ya. Yang kalau yang lokal kan lebih murah. Lebih murah. Ya. 13, 12. Itu crossing dari apa? Texel. Texel. Texel Lamerino ya? Kalau pecantannya? Texel juga. Texel juga. Pecantannya berapa? Kalau umur segitu. Kalau umur 1 tahun ya tampak 3 juta lebih. 3 jutaan ya. Itu sudah bagus ya? Iya. Cak Prapto, terima kasih jumpanya di siang hari ini. Keterangannya, informasinya, motivasinya kepada teman-teman yang ingin tetap bersemangat ya. Sehat selalu. Jatuh. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.